Apakah arti dari tol laut? Tol laut adalah konsep pengangkutan logistik yang dibuat oleh pemerintah yang bertujuan untuk menghubungkan pelabuhan-pelabuhan besar yang ada di Nusantara. Dengan adanya hubungan antara pelabuhan-pelabuhan laut ini, maka dapat diciptakan kelancaran distribusi barang hingga ke pelosok. Nah, udah tau kan arti dari tol laut? Sebelum masuk ke videonya, kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Aceh Clip. Ini merupakan channel yang membahas semua hal tentang Aceh. Sebelum kita masuk ke videonya, alangkah indahnya channel ini di subscribe, komen, share, dan like terlebih dahulu. Ini merupakan support terbaik agar Aceh Clip tetap konsisten untuk membuat video-video menarik tentang Aceh. Yuk kita kenalkan Aceh pada dunia. Yang perlu masyarakat Indonesia ketahui adalah konsep tol laut bukan berarti membuat jalan tol di atas laut. Melainkan, jalur pelayaran bebas hambatan yang menghubungkan hampir seluruh pelabuhan di Indonesia seperti yang sudah dijelaskan oleh Bapak Jokowi dulu dalam videonya yang diunggah di Youtube. Dua per tiga Indonesia adalah air. Ini yang kita sering tidak sadar. Dua per tiga Indonesia adalah air. Sepertiganya daratan. Oleh sebab itu konsentrasi kita sekarang ada di air. Di pelabuhan. Karena kita adalah negara kepulauan. Kenapa berutol laut? Supaya menghubungkan antar pulau. Supaya menghubungkan antar provinsi, antar kota, antar kabupaten. Kita ingin dari Tobilu disini mau ke Aceh bisa. Dari Sumawi mau ke Galila, mau ke Tobilu bisa. Inilah Indonesia. Provinsi Aceh terletak di bagian paling barat gugusan kepulauan Nusantara. Menduduki posisi strategis sebagai pintu gerbang masuk Selat Malaka. Salah satu selat dengan lintas pelayaran paling sibuk di dunia. Aceh juga pintu masuk lalu lintas perniagaan dan kebudayaan. Serta menjadi tempat dimulainya masuknya agama Islam di Nusantara. Pentingnya jalur pelayaran ini tentunya harus didukung pemerintah Indonesia. Dengan membuat rute tol laut juga ada di Aceh. Tentunya, sudah sangat jelas. Kapal yang digunakan untuk melintasi tol laut adalah kapal yang memiliki kapasitas dan volume yang sangat besar. Selain agar sekali pengikutan dapat maksimal, untuk mengirimkan barang dalam jumlah besar, kapal tol laut juga harus mampu melintasi laut dengan jarak yang cukup jauh. Terus, apa manfaat program tol laut? Tidak heran, saat ini masih banyak yang bertanya tentang manfaat diadakannya program tol laut. Meskipun, secara tidak langsung seluruh lapisan masyarakat di Indonesia sudah merasakan dampak tersebut. Namun ternyata, tol laut memiliki banyak manfaat untuk masyarakat luas. Berikut ini, kumpulan manfaat tol laut di Indonesia. Salah satu manfaatnya adalah memperkuat jati diri sebagai negara maritim terbesar dunia. Ingat, nenek moyang kita adalah pelaut. Kita tahu bahwa Indonesia adalah negara kepulauan. Dan pemanfaatan tol laut akan semakin menguatkan maritim Indonesia. Membuat harga kebutuhan bahan pokok di seluruh wilayah Indonesia merata. Kenapa bisa merata? Salah satu alasannya adalah jalur dan harga distribusi yang sudah tidak semahal sebelum adanya program tol laut. Bagi Anda yang memang memiliki bisnis, yang sudah biasa melakukan pengiriman barang antar pulau, kini sudah tidak perlu pusing lagi. Karena biaya kirim barang sudah semakin murah dan mudah. Itulah manfaat dari tol laut. Setelah itu juga, kawasan industri di dekat pelabuhan juga ikut meningkat sebagai dampak positif dari tol laut. Dan untuk Aceh sendiri, rute tol laut terdiri dari empat pelabuhan. Yaitu Pelabuhan Noxmawe, Pelabuhan Malahayati, Pelabuhan Sabang, dan Pelabuhan Tapak Tuan. Untuk jadwal keberangkatan, bisa langsung dicek di sosial media Instagram Dishub Aceh. Terima kasih telah menonton video ini sampai dengan habis. Semoga dapat memberi informasi kepada Anda semua. Jangan lupa untuk share video ini, agar sejarah Aceh tidak hilang. Dan akan diketahui oleh orang lebih banyak lagi. Saya Aceh Klip Undur Diri, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.